Balap motor Sambas Seri Super Gas Track Championship kembali digelar di sirkuit Nibung, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Minggu 17 November kemarin. Seri kedua balap ini diikuti sekitar 150 kroser. Gelaran seri kedua Sambas Seri Super Gas Track Championship semakin antusias. Hal ini terlihat dari dengan bertambahnya jumlah peserta yang mengikuti ajang ini bila dibandingkan dengan jumlah kroser di seri pertama. Kejuaraan yang mengadopsi sistem putaran ke JURPROP yang untuk pertama kali. Di wilayah perbatasan ini menunjukkan grafik peningkatan untuk diikuti. Begitu juga dari sisi pengunjung, ribuan pasang mata hadir di Kecamatan Paloh yang merupakan wilayah paling utara di Pulau Borneo ini. Dari panitia penyelenggara tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Barso yang ikut mendukung, men-sponsori acara Sambas Seri tahun 2019. Mudah-mudahan pada seri yang ketiga Grand Final tentunya nanti di tanggaran lebih antusias lagi, lebih meriah lagi dan lebih ramai dibandingkan dengan dua seri sebelumnya. Itu harapan dari kami. Terima kasih. Lebih jauh diharapkan pada putaran Grand Final nanti akan semakin seru dan antusias. Dengan hadirnya para kroser dan pengunjung untuk menyaksikan dan mengikuti putaran final yang akan berlangsung di sirkuit Dataran Merdeka, Desa Simpang 4, Kecamatan Tanggaran pada 7 dan 8 Desember mendatang. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pond TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!